Terima kasih Iya, Bu. Saya nggak mau ada orang lain lagi yang menghina dia, termasuk Ibu. Halo, selamat malam Ibu. Kami dari Rumah Sakit Mulia ingin membuat jadwal untuk perawatan flora selanjutnya. Jadwal perawatanku di Rumah Sakit. Maaf, jadwal perawatan. Perawatan apa ya? Halo? Flora? Kamu masih di situ? Flora? Flora, kamu tidur aja ya. Biar nanti Mama yang urus. Doreman. Aku nggak ngerti deh, kenapa Mama sama Papa nyembunyiin suatu penyakit tentang aku. Tapi, apapun alasannya, aku yakin ini semua yang terbaik buat aku. Ya. Bentar ya. Good night, my princess. Malam ini, aku udah minta bulan sama Bintang buat jagain kamu supaya kamu bisa tidur nyenyak. I love you, darling. Aku ikut sedih, Nat. Aku nganyang kamu sebab kebakaran itu bisa terjadi sama rumah ibu Tanti. Semuanya juga sendiri. Itu dia alasan kenapa aku harus kerja. Karena kerja. Maksud kamu apa, Nada? Maksud aku, ini mu, Susan. Aku sama Riki lagi ngejain musik baru. Iya, ada yang project baru, bu. Iya, lagu baru, bu. Jadi, setiap hari kita harus latihan sama temen-temen yang lain. Yaudah kalau gitu. Sekarang udah malam. Lebih baik kamu masuk. Baru pulang, lo. Yaudah, sana masuk. Gue udah siapin air panas kalau mau mandi. Jangan lupa makan habis itu, ya. Ya. Iya. Yaudah, aku masuk dulu, ya. Bye, Rik. Bye, Nat. Saya udah gak tahan lagi, bu. Saya lihat, ibu itu selalu aja cari-cari kesalahan Riki. Kenapa sih, bu? Sampai saya harus terpisah sama adik saya sendiri. Sepertinya kita udah sering ngebahasnya. Kamu tahu kan kenapa alasannya? Jadi, gara-gara Riki mencintai nada, ya, bu? Bu, ibu sendiri kan tahu, Riki itu masih remaja. Semakin kita larang, dia kan semakin nekat, bu. Itu kan alasan kamu saja. Ibu melakukan ini demi kebaikannya dia, kok. Udahlah, kamu tuh gak usah ngebelain dia terus. Tapi tetap aja, bu. Alasan ibu tuh gak masuk akal. Tolong dong, bu. Riki itu adik-adik Nusa, ya, bu. Kalau ibu benci sama Riki, berarti ibu benci juga sama saya. Sayang-sayang, udah cukup. Bu, nanti aku mohon, bu. Apa ibu gak capek bahas ini terus, bu? Riki udah ngikutin semua kemauan ibu. Dia udah memilu untuk keluar dari rumah ini. Apa itu masih kurang buat ibu? Riki, ibu tuh sayang banget sama Riki. Demi Tuhan, ibu tuh sayang sekali sama dia. Waktu kamu bawa dia ke sini, dan waktu dia umur lima tahun, ibu yang mengasuhnya. Ibu, ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Ibu hanya tidak mau. Dia itu salah langkah. Salah memilih. Ibu melakukan ini hanya semata-mata. Supaya Riki itu tidak salah jalan. Itu aja. Ibu ini ibunya Riki, Lodga. Ibu melakukan ini, karena ibu sayang sama dia. Ibu ingin mengembalikan Riki tuh ke jalan yang benar. Kalau dia tetap salah. Kita jangan ngebela dia. Apalagi Rianti. Dia itu orang yang gak tegaan. Dan kesalahan Riki sekarang adalah dia tuh bergaul dengan orang yang salah. Gak... Ibu, ibu, udah-udah. Nanti asma ibu makin parah, duduk. Kamu dengar ya, Rianti. Ibu sama sekali gak benci sama dia. Ibu tuh cuman kecewa aja sama dia. Karena sebenarnya Riki itu orang yang penurut loh. Dia selalu ngedenger kata-kata ibu. Kata-kata kamu juga agak. Tapi semenjak dia bergaul sama nada, dia sampai ninggalin rumah ini. Dan dia sampai ngelawan ibu. Tapi ibu... Sudah, sudah. Sekarang sudah tugas kita adalah mengembalikan Riki itu kejalannya benar. Ibu, ibu. Ibu, udah ibu. Tenang dulu ya. Tarik nafas. Biar Rianti ambil obat ibu dulu ya. Sebentar ya, ibu. Lu jangan curang, lu. Lu jangan curang. Lu-luh, 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 lu-luh. Lu-luh, lu-luh, lu-luh. Lu-luh, lu-luh, lu-luh. Lu-luh, lu-luh, lu-luh. Dan tidak terlalu berlebih. Ingat. Saya gak mau berlebih. Paham? Tenang aja, Bu. Itu hanya masalah kecil. Dengan ruang ini, semuanya akan berjalan langsung. Gue yang atur. Tata. Nia. Hai, dok. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang dokter rencanakan Tapi saya tidak akan tinggal diam Kalau sampai dokter menyakiti anak saya Nia Kamu dengarin saya dulu Nia Hei Harusnya kamu yang menyakiti saya Jauhi anak saya Atau kamu saya bikin Susah sekarang Kamu sangat paham Nia Saya ngelakuin ini semua untuk cinta Bukan untuk Rasti Please Nia, please Tak lalu dengarin saya Nia Kamu bilang sama orang suruhan kamu untuk Untuk berhati-hati Karena Rasti Sekarang Sudah mendekati dengan cinta Kalau sampai terjadi apa-apa Sama Rasti Walaupun Hanya sedikit goresan Saya akan mencari dokter Walaupun sampai Mencoba dunia Iya Iya Nia Terima kasih telah menonton! 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 Sebentar lagi anak perempuan yang saya suruh kalian kerjain akan muncul di sana. Perhatiin terus. Baik, bos. Kalian tahu kan? Apa yang harus kalian lakukan? Apa ada sesuatu yang sangat penting? Sampai kamu menelepon saya malam-malam dan menyuruh saya datang ke sini? Saya lihat dari CCTV kalau mereka berantem, Pak. Karena Ibu Nia menodongkan pisau ke laki-laki itu. Tapi sayangnya saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena mikrofon kamera dimatikan, Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi ini adalah informasi yang sangat bagus. Tidak masalah. Bicara. Superbicara. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Aaaaaaah Haban pake mocor segala sih Aaaaaah Apa sih? Tumpah malam-malam kayak gini Pasti Kenapa ya? Halo Ras, kenapa? Sekarang gua harus nambah ban kan? Aaaaaaah Mala Dokter gak akan pernah berhasil dengan recara Om Diam sini aja Kamu ngomong apa ya? Saya gak denger kamu ngomong apa ya? Saya suka gak denger kalau anak cengeng itu lagi ngomong Rasti, lihat dong kamu sekarang Keadaan kamu tuh gak berdaya Rasti Masih Kamu mau ngelawan saya? Mana mungkin? Loh, loh, loh Kau mau kemana? Ini kan udah malam Ini Nat, Rasti nelfon gue Tapi gak ada suaranya Feeling gue, dia pasti lagi kenapa-napa deh Untung handphone gue sama handphone dia tuh Kehubung luar GPS Jadi gue bisa tau dia ada dimana sekarang Ya tapi kamu gak bisa pergi sendiri Udah, lo tenang aja Lo mendingan disini aja ya Gue pergi dulu, oke? Masuk Masuk Wil? Saat Saya punya kabar bagus untuk kamu Ada apa, Wil? Saat ya? Jika Kau kan? Kau kan? Bukan senang Bukan senang Yangnet Terima kasih. 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 Sialan. Siapa sih orang yang bantuin Rusty itu? Lebih baik saya pergi dari sini. Sebelum melipar polisi. Nas, gue gak ngerti sama cara pemikiran lo. Gue udah nolongin lo, bela-belain nolongin lo. Tapi lo apa? Kalau gue tinggal yang ada lo mati tadi. Enggak, Lex. Lo ngerencanain semua ini. Lo cuma pengen bikin gue terkesan kan? Itu kan alasan lo. Gue gak ngerti. Gue gak ngerti apa. Buang n kali lo gak usah minta tolong sama gue. Minta tolong aja sama temen-temen lo. Vicky, Vito, kemeng lainnya. Gimana Cinta? Kamu udah inget gak lokasinya gimana? Kita masih jauh. Kita udah deket kok. Gimana Cinta? Gimana Cinta? Gimana Cinta? Terima kasih telah menonton! 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 決心 terdahulu! no true youtube Ah những video preached is Andre4 Terima kasih telah menonton! 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 Aduh, kamu itu mususan datang. Selamat siang, Bu Susana. Siang, Pak Fahmi. Ada yang bisa saya bantu? Ibu punya waktu. Mau bicara dengan saya, Pak? Kalau gitu ke ruangan saya saja. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Ibu punya waktu untuk sebentar aja keluar sekolah untuk makan siang. Sekalian kita membicarakan anak-anak. Nah, supaya santai membicarakannya kan paling enak sambil makan siang di luar. Mari. Aduh, maaf sekali, Pak. Siang ini sepertinya saya nggak bisa. Saya udah ada janji dengan Erwin. Erwin? Erwin? Kalau sudah nggak ada yang dibicarakan lagi, saya permisi ya, Pak. Mari. Kenapa ini? Kenapa sih Erwin lagi? Dulu waktu aku deketin Bu Rina, Erwin. Sekarang aku deketin Bu Susan, Erwin lagi. Erwin, kamu harus bantuin saya, Win. Ada apa? Saya akan usahakan. Nia itu harus diawasin. Sebentar lagi akan ada pemulihan oksis baru. Dan kita harus lebih waspada, Win. Kamu nggak usah khawatir. Untuk sementara waktu, saya akan terus mengawasi Nia. Erwin, dasar kuku, kutuku peret. Halo, dokter. Saya kan sudah teringatkan sama dokter untuk menjauhi rasti. Tapi ternyata dokter tidak mendengarkan saya. Saya harus cari cara supaya saya bisa atur di sini. Jangan menjauh, Pak. Kamu mau ngelapasin saya secara baik, Mari? Atau muka kamu rusak karena ini? Bagi, Erwin! Terima kasih telah menonton. Alex. Iya, Rick. Sumpah gue nggak ngerti gue harus ngakuin apa lagi. Takut anak-anak lain masih marah sama gue. Iya, ya gue ngerti kok. Cuman gue minta, lo nggak usah mikirin masalah itu sekarang ya? Kan, kampanye oksisnya baru dimulai besok semuanya. Dan kita semua tahu kok, dengan lo ada sama Alex. Dia nggak punya pilihan lain selain ikutin kampanye ini dengan jujur. Iya, rasa aku setuju. Gue juga setuju. Gue juga setuju. Sudah lo ketawa, Pak. Kenapa, Pak? Dobel gatot. Gagal total, gagal total. Vito, Pak B udah pesen tempat yang spesial buat makan siang di Luxor Resto. Buat kalian berdua aja deh. Luxor Resto? Yang serius nih, Vi? Bukan serius lagi. Dua rius! Vito, Pak B ini udah pesen tempat yang super spesial. Buat berduaan aja sama bususan makan siang. Tapi nggak jadi. Bususannya udah ada janji. Tau nggak sama siapa? Sama Erwin. Kebayang nggak sih? Sama Erwin! Kenapa mesti dia lagi sih? Tiap api tertarik sama wanita, pasti nyangkutnya di dia. Si Erwin. Dasar kuku 3P. Awan tuh pikuku. Kutu kupet. Sabar ya. Gue ada ide! Gimana teman-teman? Setuju. Setuju banget. Setuju, setuju, setuju. Setuju, setuju. Kenapa aku bingung? Ini visi dan misi aku tahun ini, sayang. Kamu kan katanya mau bantu. Ya? Selamat kerja, sayang. Ketika mimpimu Yang begitu indah Tak pernah termujud Ya sudahlah Saat kau berlari Mengejar anganmu Apapun yang terjadi Aku tak selalu ada untukmu Taklah kau berseru Taklah kau berseru Terjadi, sekarang lebih oke Selalu ada untukmu Jangan kau berseri Cause everything's gonna be okay Yeah, everything's gonna be okay